Polda Jabar berhasil mengamankan seseorang berinisial S terkait kasus meninggalnya Tuti dan Amalia yang jadi korban pembunuhan Subang. Seseorang berinisial S tersebut berhasil diamankan di Jakarta Utara, Rabu 10 Agustus malam. Keluarga korban kasus Subang mengaku sudah mendengar kabar adanya seseorang yang diamankan tersebut. Pihak keluarga mengaku tak mengenali seseorang yang diamankan diduga terlibat kasus di Jalan Jagak, Subang tersebut. Kabitu Mas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo memberi keterangan. Sosok pria yang diamankan dan diketahui berada di TKP Subang saat kejadian berinisial S. S terang Ibrahim kini berstatus saksi dalam pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap alibi S pada kaitan kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Hanya saja Ibrahim belum dapat membeberkan hubungan S dengan kasus. Alas penangkapan tersebut, keluarga korban berharap kasus dapat menemui titik terang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!